Kupas Tuntas Season 2 Kupas Tuntas Season 2 Kupas Tuntas Season 2 Kupas Tuntas Season 3 Kupas Tuntas Season 2 Kupas Tuntas Season 3 Dan yang kedua itu adalah juara tiga untuk LKTI dan juga cover paper tentunya ya Di IAI Darussalam Chemies Kalau paper paper itu apa sih Teh? Kalau cover paper itu sebenarnya kayak karya tulis ilmiah Dimana kita ngelakuin riset Dan tentunya dari riset itu hasil yang sudah kita buat itu nanti kita presentasikan di depan juri Berarti seperti esai? Ya, cuma lebih terstruktur lagi gitu Apa tuh biasanya yang membedakan dari cover paper sama karya tulis ilmiah lainnya? Sebenarnya kalau cover paper itu, aku bisa bilang cover paper itu satu penelitian Yang lebih bisa dibilang risetnya tuh ada banget gitu Jadi kita tuh bener-bener belajar kayak kita lagi nyusun skripsi Aku bisa bilang kayak gitu Berarti kayak penyusunan skripsi gitu? Ya, cuma topiknya itu sesuai dengan dari perlombaannya sendiri temanya Oke, berarti dari cover paper yang kemarin Teteh ikuti itu dalam bidang ekonomi juga? Dalam bidang ekonomi Temanya apa itu Teh? Kebetulan kalau untuk yang juara pertama, aku temanya itu tentang pasang modal syariah Untuk yang juara ketiga itu, aku temanya itu seputar literasi keuangan syariah mahasiswa Oke, nih mungkin teman-teman di rumah ada yang kepo nih Cara pembagian kayak maksudnya teknis secara tadi ada survei, observasi, dan lain sebagainya Cara untuk membagi kayak kita menentukan tema ataupun sub dalam karya tulis itu gimana sih Teh? Sebenarnya kalau tema atau sub karya tulis itu kita lebih pertama, kita harus baca dulu nih Kira-kira panduannya itu apa? Panduannya Topik atau tema yang mau diangkatnya itu apa sih dari perlombaan itu? Nanti dari situ kita coba review jurnal dulu Dan sehabis itu kita coba buat konsultasi nih ke dosen pembimbing gitu Oh berarti ada dosen pembimbingnya? Oh berarti emang benar-benar kayak bimbing kamu keskripsi gitu ya? Nah itu, jadi benar banget Kalau lagi kita lomba karya tulis ilmiah, kita tuh kayak lagi simulasi keskripsian gitu Jadi benar-benar kita ngerasain juga nih gimana prosesnya gitu Kayak nyusun skripsi aja dari bab 1 sampai bab 5 Terus kita juga kayak ngerasain gimana proses step by step dibimbing sama dosen gitu Jadi ngerasa banget sih mantap kalau karya tulis ilmiah tuh Tate ada kesulitan gak sih saat mengerjakan itu? Sebenarnya kalau kesulitan, aku ngerasain kesulitan itu pasti ada ya Terutama di manajemen waktu juga Karena yang namanya mahasiswa apalagi kalau lomba tim itu pasti ada aja nih kendalanya gitu Oh ini tuh tim bukan individu? Kebetulan aku tim waktu itu Dan selanjutnya itu kendalanya juga mungkin ketika kita lagi riset itu Kendalanya itu mungkin dari yang namanya pengolahan data juga Dan pengumpulan data juga apalagi waktu kemarin kebetulan riset itu kita kan secara online gitu ya Gimana caranya kita biar bisa target dari respon yang kita kecapai juga Terus gimana juga caranya biar riset itu bisa dikatakan berhasil gitu Tate menggeluti dalam bidang karya tulis ilmiah ini kan gak mungkin hanya sehari atau dua hari nih Tate suka dengan adanya event-event ataupun karya tulis ilmiah ini Tate udah dari kapan sih bisa menggeluti ini? Aku sebenarnya coba belajar riset itu bisa dibilang dari tahun 2020 Nah kebetulan waktu tahun 2020 aku ikutan satu event buat lomba LKTI juga Dan waktu itu bener-bener bisa dibilang pertama kali aku coba belajar karya tulis ilmiah Padahal waktu itu masih tingkat dua Dan bisa dibilang itu aku ikut KTI aku belum punya ilmu yang cukup gitu Jadi itu sangat proses pembelajaran buat aku ketika aku coba belajar riset Berarti dari tingkat dua bermulanya Tate kan mengikuti bidang ataupun lomba ini tuh pasti punya channel ataupun punya kenalan dulu nih Ini ada informasi ataupun ada himbawan dari dosen ataupun teman Itu kira-kira linknya apakah Tate itu ada di sebuah forum Apa emang Tate dihubungi oleh dosen untuk mengikuti lomba karya ilmiah? Aku kebetulan ketika lomba karya tulis ilmiah itu aku dari dua organisasi mungkin ya atau UKM Yang pertama itu dari Foursesi Foursesi yang kedua itu? Kalau Foursesi itu kayak satu wadah untuk mahasiswa nih di Universitas Kuningan yang mau belajar tentang ekonomi syariah Jadi kita tuh punya grup juga nih channel dari beberapa kampus kalau lagi ada lomba gitu Dan yang kedua itu sebenarnya lebih ke relasi ya Kadang saya punya teman di universitas lain Terus mereka menyebarkan informasi seputar lomba karya tulis ilmiah gitu Dan coba dibuat ikut gitu Berarti Tate muncul dari sebuah UKM tersebut Terus di situ dikembangkan lagi Selain itu juga ada relasi dan channel-channel lainnya ya? Tate kan ketika tadi Tate menulis karya ilmiah juga memiliki waktu atau proses yang lama Pernah gak sih ada kesulitan dalam membuat Kan biasanya kalau misalkan esai itu kan cuma paling berapa lembar Ini kan perbab-bab gitu ya Kadang aja kan itu karya tulis ilmiah Kata-katanya itu harus Apa yang kita pikirkan itu yang kita tuangkan Pernah gak sih? Keluar dari tema itu Maksudnya kayak Ekonomi syariah nih Aku pengen ngebahas ini Tapi tiba-tiba aku masukin semua yang ada di otak Pernah gak sih kayak gitu? Sebenarnya gini Ketika kita buat KTI Kita harus punya banyak Review Review jurnal banyak gitu Dan topiknya tuh harus udah mengkucut gitu Jadi gak akan ada masalah nih atau kendala ketika kita lagi nyusun Terutama kan di kata-katanya juga gitu Dan tentunya ketika kita udah banyak review jurnal Kita udah sering banget ya Kayak istilahnya baca jurnal atau nulis gitu Insya Allah banget nih pasti bakal gampang juga ketika kita membuat KTI gitu Akan lebih mudah Berarti ada timeline-nya Oke Teteh Kan ini dari 2020 Apa sih yang memotivasi Teteh Teteh mau mencoba di karya ilmiah Kenapa gak di karya-karya lain gitu Sebenarnya Pertama mungkin Bisa aku bilang aku pengen belajar ya Karena aku tahu Yang namanya karya tulis ilmiah itu Pasti nanti bakal berkaitan banget sama skripsi Khususnya aku mahasiswa tingkat akhir gitu ya Tentu aku pengen banget skripsi aku lancar Aku pengen banget punya pengalaman Dibandingkan dengan mahasiswa yang sebelumnya belum pernah belajar tentang KTI Terus yang kedua juga Kebetulan sebenarnya aku Kenapa pengen menggeluti bidang ini Karena aku sebelumnya sempat kalah juga Di satu ajang kompetisi Dan dari situ aku pengen belajar banget nih Gimana caranya Biar aku bisa juara juga gitu Berarti Teteh gak putus tak disitu aja ya Nyoba lagi Oke Teteh Tapi Nanda mau nanya nih Teteh Ketika Teteh membuat karya ilmiah tersebut Kan tadi ada beberapa kesulitan dan juga proses ya Teteh Tapi bagaimana respon orang tua ataupun teman-teman sekitar ketika Teteh up and down dari karya tulis ilmiah ini? Kalau orang tua Ayah sama mama selalu bilang Gak apa-apa kalah gitu Kan masih ada kesempatan selanjutnya Coba lagi siapa tau nanti berhasil gitu Atau juga ketika kita berproses dengan tulus dan ikhlas Dan bener-bener gitu ya Pasti akan ada hasil yang baik nantinya Kalau temen Aku alhamdulillah banget Ketika aku masuk ke Universitas Kuningan Aku ikutan UKM yang menurut aku bener-bener mendukung aku Jadi aku ngedapet support sistem banget dari teman-teman aku buat aku semangat di bidang KTI Karena ketika menyusun KTI Kadang ada fase kita kayak drop banget nih Kadang kalau lagi drop kayak gitu Gak cukup support dari tim Gak cukup kadang support dari keluarga Pasti kita butuh banget support dari teman-teman gitu Yang bombrok-bobrok gitu ya Bahkan aku ketika aku lagi drop di KTI Aku punya perasaan Waktu itu karena hampir bentrok dengan jadwal UTS dan UAS Itu aku selalu bilang Aku mau nyerah aja deh di KTI gitu Ketemuan-temen aku nih Tapi alhamdulillah teman-teman aku tuh Sayang Fan Ini kamu udah sebentar lagi loh Sedikit lagi loh Masa kamu nyerah Dari situ tuh aku selalu coba lagi dan lagi Buat ikut tomba gitu Karena semangat dari teman-teman aku Buat support aku itu cukup banget Dan itu lebih dari cukup sih Luar biasa mereka tuh Oh iya luar biasa banget ya Support sistemnya tuh bikin memotivasi lagi gitu ya Taya Oke Taya Tapi Nanda pun tanya nih lagi Ketinggalan nih Apa sih yang membuatnya Taya kayak Kan pasti dalam penulisan karya ilmiah nih ya Taya Dalam penulisan karya ilmiah tuh Ada aja judul yang dikasih Ditemakan nih Ketika kita memilih judul Kadang judul itu gak sesuai dengan isi yang kita berikan Otomatis sih karya ilmiah itu kan dipresentasikan nih Pernah gak sih menerima komentar-komentar yang Ini menyelewang Bagaimana Teteh cara Apa sih maksudnya bukan menyelewang Bagaimana Teteh tuh menanggapi komentar-komentar seperti itu Menyikapi mungkin teman-teman di rumah juga Kepo nih ya Taya Aduh gimana sih kalau misalkan kita lomba Terus kita presentasi yang namanya lomba Terus presentasi kita deg-degan Bukan maksudnya kita copyright atau gimana Tapi yang namanya kita mempresentasikan karya kita Kan tuh kayak ada suasana yang beda Nah cara mau berbicara dengan baik Dalam perlombaan itu gimana Teteh? Mungkin dari yang pertama dulu dari judul ya Apakah pernah atau enggak Ini judulnya gitu ya Aku sebenarnya kalau dari judul Alhamdulillah semuanya sesuai gitu Aman Aman Soalnya ketika aku membuat riset gitu Aku konsultasi dulu sama dosen Misalkan judulnya itu A gitu ya Aku gak akan gitu Di bagian tubuh dari KTI aku Isi dari KTI aku itu Mengenceng dari judul aku gak pernah Karena setiap bugnya juga nantinya Akan konsultasi dengan dosen kan Tentunya ketika Ada sedikit hal yang mungkin Keluar dari jalurnya nih Sama dosen pasti langsung diperingatin gitu Ada revisinya dulu ya Kita selalu Setiap bug itu ada revisinya Jadi kayak Ketika skripsian aja gitu Setiap bug ada revisinya juga Jadi gak pernah kayak isinya Topik atau judulnya itu Untuk isinya itu gak sama Gak pernah Dan kalau untuk Mungkin lomba di depan umum ya Kalau lomba di depan umum Sebenarnya menurut aku Harus banyak hati head Harus banyak jam terbang juga Dan Harus pede gitu Kita harus pede sama Karya tulis yang kita buat Karena ketika kita menyusun Karya tulis ilmiah itu Gak waktu Sehari dua hari Atau seminggu gitu Itu Perlu waktu berminggu-minggu Atau mungkin berbulan-bulan gitu Dan sayang banget Kalau ternyata Kita udah maksimal di penyusunan Tapi ketika presentasi Kita gak maksimal Itu sayang banget Karena itu menjadi salah satu Yang mungkin nantinya akan fatal Aku pernah ketika aku lomba Untuk pertama kalinya di KTI Aku sempat gugup Tapi disitu karena Aku setim gitu Aku gak ngalamin yang namanya Gugup sampai fatal banget Pasti ngebleng-ngebleng dikit ada Tapi ketika aku melihat tim aku Aku disitu Ayo fokus Ayo semangat Bisa Kita sama-sama bisa Berjuara Berarti Dalam perlombaan itu Ada dewan juri Terus Nanya mungkin ya Pasti Menganjukan pertanyaan Itu langsung Jawab gitu Kalau untuk dewan juri Ada yang sistemnya kayak gini Semua juri bertanya Lalu kita menjawab Ada juga yang satu Juri Kita langsung jawab Gitu pertanyaannya Oke Teteh nih Mungkin kan teman-teman di rumah Juga pengen tau nih Struktural Untuk karya ilmiah itu Kayak gimana Walaupun banyak banget di google Ataupun banyak banget di youtube Tapi teteh punya gak sih Tips and trick Membuat karya ilmiah Dia muda Pede Terus juga Ya Gampang gitu Sebenarnya kita Bisa bilang Kalau aku sendiri ya Tips and tricknya Kita harus suka dulu Sama karya tulis ilmiah Suka dulu Harus punya gregetnya dulu nih Buat belajar KTI Harus ada motivasi utama juga Terus ketika kita Ngeriset gitu ya Usahakan Yang kita riset itu adalah Hal yang kita suka gitu Oke Karena aku suka Di ekonomi syariah Aku risetnya pasti Seperti ekonomi syariah gitu Tapi kalau aku Misalkan Gak suka di ekonomi syariah Aku gak akan riset di ekonomi syariah Karena ketika kita riset Itu pasti ada titik jenuhnya gitu Apalagi kalau yang namanya Nge-review jurnal gitu Baca-baca jurnal Kalau kita suka topik itu Kita akan lebih mudah memahaminya Tapi kalau kita gak suka Itu gak akan Gak akan mudah gitu Itu akan susah Berarti harus suka terlebih dahulu Terus harus cinta dulu Kepo dulu Terus baru glutin Tips dari Tete Terima kasih Tete Atas perbincangan hari ini Sangat banyak banget Ilmu yang Anda raih juga Mungkin teman-teman juga bisa Menyimak dengan baik Oke teman-teman semua Inilah perbincangan Anda Bersama mahasiswa Berprestasi dalam karya tulis ilmiah Saksikan terus program Kupas Tuntas Saya Ananda Putra Utami Uniku Jaya Dadah